Dengan mengatakan Coba kita lihat terjemahannya Ini adalah untuk keluarga yang akan diikutkan Bersama apa? Bersama nenek moyangnya Ataupun bersama orang tuanya Paling tidak yang Masya Allah Berada dalam agama yang luar biasa Iman Islam yang kokoh Itu membuktikan satu keluarga bisa kumpul di sorga nanti Lihat firman Allah SWT Dan orang-orang yang beriman Dan yang anak cucu mereka Mengikuti mereka dalam keimanan Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka Dan kami tiada mengurangi sedikitpun Dari pahala amalan mereka Tiap-tiap manusia terikat dengan Apa yang dikerjakannya Saya akan sampaikan gini bunda Nenek kita Dari nenek ini Dari nenek ini Nenek kita Masya Allah Iya Allahu Akbar Soleh soreha Mengajarkan kepada orang tua kita Kita membaca Al-Quran Mengajarkan kepada orang tua kita Solat Nenek kita meninggal Orang tua kita Solat Orang tua kita baca Al-Quran Solat Solat orang tua kita Baca Al-Quran orang tua kita Nenek yang mengajarkannya Nenek sudah tidak ada Mengalir gak pahala Puntan Pahala orang tua itu untuk neneknya Ngalir gak kira-kira Sambungkan Ngalir Setelah itu Puntan orang tua kita Ngajarkan kepada kita Ngajarin apa? Solat Baca Al-Quran Lalu kita baca Al-Quran Orang tua sudah tidak ada Apalagi nenek Maka bacaan Al-Quran kita Yang diajarkan oleh orang tua Puntan Diajarkan oleh orang tua Maka solat kita Baca Al-Quran Ngalir untuk orang tua Dan ngalir untuk Nenek Disini dengan mengatakan Tanpa Mengurangi sedikit pun Dari amalan mereka Bukan berarti Begitu saya dikirim Saya solat nih Saya dapat solat pahala Misalnya 27 Gitu kan Nah begitu dikirim Untuk orang tua Tidak jadi Menjadi Karena dibagi 27 Dibagi 3 Enggak Saya 27 Ibu bapak 27 Nenek kakek 27 Saya ajarkan kepada Cucu saya Pun sama Cucu ajarkan kepada cicit Ini cicit saya Solat Puasa Karena diajarkan oleh Cucu saya Cucu diajarkan oleh Lajar cucu Saya dibingung Begini punten Bisa dipahami ya Terus naik ke atas Jadinya Jadi punten Cicit diajarkan cucu Cucu diajarkan anak kita Anak kita diajarkan kita Kita diajarkan orang tua kita Orang tua kita diajarkan oleh Nenek kita Nenek kita diajarkan Terus Siapa yang mengajarkan Inilah akan Nyambung menyambung Dan akan dikumpulkan Kelak di akhirat Dengan syarat Iman Maka punten Paling tidak Terima kasih dengan pertanyaan ini Karena penting Paling tidak Ibu bapak untuk Ngajarkan kepada Anak suratul fatihah Maka kita lah gitu Karena anak kita Akan baca suratul fatihah terus Masya Allah Paling tidak surat-surat pendek Maka kita lah mengajarkannya Ini pendapat pertama Pegang baik-baik Dalam tafsiran yang pertama Mengikuti Yang kedua Puntan Ada pendapat yang kedua Wallahu'alam Yang kedua dengan menyebutkan Ini adalah Contoh begini Bahkan ini Luar biasa ya Contoh begini Jika ada Dalam rumah tangga Ini pendapat yang kedua Ternyata Ada yang bisa umroh Cuma satu orang Misalnya Anak pertama Udah kerja Anak kedua udah kerja Bapaknya kerja Ibunya juga kerja Misalnya Ternyata Cuma Mau umroh Cuma ongkosnya Buat satu orang aja Siapa yang harus diberangkatkan Suaminya Berangkat Bapak berangkat Ibu Tahan dulu Kenapa Karena pahala Bapak berangkat Itu akan menarik semuanya Bisa dipahami ya Lagi kurban Kurban kan Satu kambing Satu nih Aduh ini cuma bisa Satu kambing Atas nama siapa ya Ibu jangan Atas nama mama dong Sekarang Gak usah atas nama Bapak saja Karena itu Kepala rumah tangga Maka karena itu adalah Bunten-bunten Yang dikatakan Kepalanya Maka dia yang akan bisa Menarik semua Daripada Bunten Anak-anaknya Istrinya itu akan ditarik Kenapa Karena kesolehannya Karena itu yang didapatkannya Maksudnya apa Siapapun yang bisa Melakukan hal yang terbaik Cuma dapat satu Maka utamakan siapa Iya suami itu Suami itu datang Kalau bapak-bapak Ya ibu sama bapak Silahkan Tapi kalau cuma satu Ini contohnya Bapaknya Karena disini dengan mengatakan Wallahu alam Ini pendapat yang kedua Dengan menyatakan Ini kami dapatkan Ketika kami dalam majlis Ya Sheikh bagaimana Kalau seandainya Dalam rumah itu Cuma satu orang Yang bisa berkorban Gitu kan Dia bilang dengan mengatakan Ucapannya Ambil untuk suami Kenapa Karena dia gunakan dalil ini Alas tenahu Kalimatnya Puntan Kalimat Wattaba'at hum durriyatuhum Iya Dikutkan durriyahnya Dengan syarat Mereka beriman Subhanallah Puntan Bagaimana kalau dia Cuma bisa untuk satu umroh Satu orang itu Diberangkatkan Suaminya Masya Allah Kadang-kadang dengan mengatakan Nanti ajalah dulu Kenapa Biar bareng sama mamahnya Baik sih niatnya Tapi kalau dengan mengatakan Siapa yang bisa menjamin Untuk yang akan datang hidupnya Tapi Puntan ini terserah Namun beberapa ulama Mengatakan Ketika ada kesempatan Untuk melakukan kebaikan Atas nama siapa Maka saat itu Gunakan atas nama siapa Suami Wallahu'alam Seperti itu ya Wallahu'alam Syukran Allah ibarat Diingatkan Datang masalah ini Assalamualaikum Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Altyazı M.K. Altyazı M.K.